Intro Kita masih berbincang-bincang dengan breast cancer awareness ya Mengenai kanker payudara Oke Mas Elmo, tadi ini soal kesabaran Katanya diperlukan 200% sebagai caregiver Tapi sebelumnya, setelah saya terjadi nyari-nyari Ini muka saya pernah ketemu di mana ya Ketemu gak nyarinya? Ketemu akhirnya, ternyata dia adalah model Model cakewalk Pada masa ini sangat ketop banget ini Di majalah itu, hampir setiap majalah-majalah itu mukanya muka dia Tapi dulu tuh pas kamu ya Dia cakewalk juga Buat kaper-kaper maja Ya, cacak-cacak Ternyata umurnya sudah 50, gak apa-apa kita kasih tau ya Kalau cowok mah gak apa-apa Gak tihatan loh Saya kira sekitar 60 Ini mukanya masih muda banget loh Caregiver Terima kasih Terima kasih Muka saudara Eh, makanannya masih banyak Habisin dong Lalu jawabannya apa? Ceplak Ceplak Ternyata Ya, jadi kita ya mesti empati Terima kasih 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 Ada Don'ts and Don'ts Makanan untuk bisa menghindari resiko breast cancer Ini di hadapan saya ada beberapa makanan yang harus dihindari Ada juga makanan yang baik untuk anda Yang pertama Yang pertama Yang Don'ts Apa ini? Apa namanya? Gorengan 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 Anda sering sekali mendapatkan gorengan dimanapun Kalau ini namanya gorengan bahasa latinnya itu friesan ya Gorengan ini tidak boleh Gorengan terutama yang di pinggir jalan Biasanya menggunakan minyak jelantah yang lama tidak diganti Ini membuatnya mengandung senyawa karsinogenik yang terbukti mengakibatkan kanker Jadi harus dihindari Sebagai gantinya Lebih baik anda memulai makanan yang sehat Contohnya adalah Makan Aha Bayam Karena Menurut studi dari American Journal of Epidemiology di tahun 2011 Asam folik yang terkandung dalam bayam Itu bisa mengurangi resiko breast cancer sampai 40% Banyak banyak konsumsi Nah berikutnya Yang ini ya Yang ini kita bicara soal minuman Minuman yang harus dihindari Ini adalah minuman soda Ini harus dihindari Bahasa latin dari minuman soda adalah Air gelombung nyerenyet Oke Ini harus dihindari Ini adalah salah satu zat yang biasa ditemukan dalam minuman soda Pada umumnya yaitu Empat Metilimidazole Atau formi Itu telah diteliti sebagai salah satu pemicu cancer Jadi ini harus dihindari Tidak baik Tidak baik Air putih itu sangatlah sehat karena bisa menyimbangkan cairan tubuh Mengontrol kalori dan juga membantu daya tahan tubuh sehingga terhindar dari penyakit Perbanyaklah minum air putih Nah berikutnya yang harus dihindari adalah makanan-makanan cepat saji Salah satu contohnya adalah French fries Atau bahasa latinnya adalah Fries Paris Ya French fries Bahasa latinnya Fries Paris Paris ada di French ya Paris digoreng gitu ya French fries Atau makanan cepat saji Fast food Sejenisnya itu telah diteliti Mengandung Acrylamide Senyawa yang menurut Journal of Agricultural and Food Chemistry itu bisa memicu kanker Jadi lebih baik ini dihindari ya Makanan sebagai Makanan pengganti yang baik itu adalah Ini dia Menurut saya anda harus mengganti French fries dengan telur Tapi yang pasti telur itu sangat baik sekali Karena berdasarkan penelitian US Institute of Medicine yang melibatkan lebih dari 3.000 wanita Telur itu mengandung banyak holine zat yang bisa mengurangi resiko breast cancer Itu sampai dengan 24% Jadi lebih baik anda mulailah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga minuman yang sehat ya Sekian dari saya inilah beberapa dus Terima kasih Mengenai makanan ataupun minuman yang bisa mencegah anda dalam resiko terkena breast cancer Terima kasih Ya Boleh di share ke kita mungkin Mbak Samantha, Mbak Lira, Mas Melu juga, Mas Elmo Apa kira-kira yang harus dihindari Biar tidak terkena gitu breast cancer Stress Stress Itu juga ya Iya itu juga Benar itu pemicu Pemicu nomor satu Iya Terus gimana kita tinggal di kota yang Stressful ini Stressful ini Harus melatih Harus pintar-pintar melatih dan mencari Masing-masing orang kan lain-lain ya cara senengnya gitu ya Ada yang seneng nonton Ada yang seneng di rumah nonton TV Ada yang seneng ngave gitu ya Ya cari aja apa yang membuat kita seneng Terus dilakoni gitu Harus fun 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 Oke Terus sudah mengundang seorang praktisi gizi ya Untuk menjelaskan lebih lanjut ya Kita langsung sambut ini dia Erikar Levan Eh tadi udah ngomongin beberapa makanan sebenernya Kalau kita ngomongin masalah breast cancer Yang bisa memicu kanker Eh kanker kanker ya Selepas dari turunan dan juga Stress Makanan adalah salah satu Apalagi kehidupan sekarang Metropolis Dikit-dikit fast food Dikit-dikit soda Dikit-dikit apa Menurut lo sendiri makanan gimana sih biar simpelnya Sebenernya sih yang lebih menyedihkan adalah fakta yang menyembunyikan penyebab kanker itu Gak melulu karena fast food Bisa jadi disebabkan oleh makanan yang sehari-hari kita makan Cuman memang dimakan dengan cara yang salah Dikonsumsinya tidak sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang manusia Yang akhirnya justru membantu sel kanker tersebut untuk tumbuh Cara makan yang salah itu seperti apa? Kok ada cara makan yang salah? Makanan yang overcooked Gak usah makanan yang overcooked Makanan yang selalu dipanaskan di atas 45 derajat itu enzimnya udah mati Mineralnya udah rusak Jadi makhluk masuk microwave itu gak boleh ya? Istri yang kecil microwave Microwave gak bisa Salah satu hal yang sangat disarankan itu tidak dilakukan Kalau gak salah sih itu penemuan microwave itu walaupun ini ya apa namanya Dianggap canggih Tapi kalau gak salah sih pernah ada salah satu ahli kesehatan yang bahas senatu rupanya Mengatakan itu setback dari kehidupan manusia Dari alat itu banyak sekali masalah yang masalah kesehatan yang ditimbulkan Coba boleh lo bikinin kita lo terakhir kesini bikin jus buat kita? Jadi kayak gini Misalnya orang kan suka makan keripik chips dan segala macem Beli hal kayak gini di supermarket banyak kok Iya berapa duit paling Nah ini dikasih Sangat-sangat disarankan untuk memakai garam laut kayak gini Kan kita udah bertahun-tahun dididik bahwa garam itu harus selalu beriodium Akhirnya problemnya adalah garam yang banyak dijual di pasaran itu adalah garam yang sebenarnya nilai mineralnya sangat rendah Karena dia garam prosesan Istilahnya garam refinasi, refine Nah garam yang seperti ini, garam-garam yang seperti itu justru yang bikin masalah kesehatan banyak Karena garam yang didapat langsung dari alam seperti ini Itu nilai ini masih tinggi Nilai mineralnya Nilai Gak, beda Kalau timun beda Ini kan didrisult Dicampur kayak gini Garamnya garam yang seperti ini ya Ya sebaiknya sih emang gak Ini kan bisa dijadikan cemilan Menonton TV Menonton bola Nonton bola Nonton bola Nih kan lo Lo harus ngerasain Eh mau makan dulu abang soteng nih Nah kalau kebetulan kita bicara kanker Nanas Yang menarik dari nanas itu sekarang lagi ada penelitian bahwa ekstraknya nanas Itu terutama diambil bagian Tengah Bagian tengahnya ini Oh bat Apa kayak bonggolnya Batangnya Itu Di Lagi diteliti Di dalamnya ini ada Di dalamnya ini ada namanya bromelain Ada unsur namanya bromelain Nenek moyang kita tau lah Ibu kita juga kayaknya tau Sering dipakai untuk bikin daging jadi lunak Iya bener Nah dia tuh punya kemampuan untuk merusak Sebenernya dia merusak proteinnya sel Nah bromelain itu Sedang di Saat ini sedang diteliti Seberapa jauh efektivitasnya untuk Sebenernya udah ketauan sih dia efektif sekali untuk melawan sel kanker Cuma sekarang gimana caranya di ekstrak untuk jadi obat Buat ngelawan kanker Oke Gitu Jadi Ini buah Apalagi kira yang penting karena waktu kita terbatas juga ini Ini kalo soal madu dan lemon ini Madu Ditangannya Ini Ini mau dibikin juice kan nih? Boleh boleh Ayo Ayo pake juice ya Nah Gue sih sarankan untuk pake yang namanya slow juicer Ini kebetulan juicer biasa Tapi kalo lebih bagus kalo yang pake slow juicer Jadi dia gak pake Gak pake pisau Ini juga Ya ini boleh lah Ini gak apa-apa ya Tetap berguna untuk kesehatan Tetap berguna untuk kesehatan Dih habisnya nama juicer Ini Hahaha Hmm Wow Ya itulah dia ya Makanan sehat ala Eri Karleba Iya Eri Kita gabung sekarang yuk Bawang dengan teman Oke Mungkin balik lagi ke Tante Samanta Acara Ghost Pink ya Buat event tanggal 12 Oktober ini kira-kira apa aja Siapa aja yang boleh bergabung disini? Semuanya boleh bergabung Tetapi kemarin waktu 10 hari kita pasang di website Itu sudah 2.000 orang 2.500 orang registered Jadi tentunya Masih animo masyarakat banyak sekali Jadi kalo mau bergabung Penting diingat Namanya juga Jakarta Ghost Pink Yes Jadi pake lah baju masing-masing sendiri dari rumah Mau pake bulu-bulu Mau pake Pokoknya yang heboh Seheboh mungkin Dan Malam ini sampai tanggal 12 Coba mampir di Jalan Protokol Ada beberapa titik Jakarta yang menjadi pink Seperti Monas Bundaran HI Balai Kota Sudah disulap menjadi pink Sudah disulap menjadi pink Wow Seperti Eric juga Ya Ini dia Ya Kalau mau bergabung dengan komentar Love Pink Oh iya Tadi ada pertanyaan Love Pink Kebetulan khusus untuk mereka yang baru didianosa Warriors atau survivors Jadi ada beberapa Saya juga mau dong Ya minimum udah kemo 5 kali ya Gitu Jadi memang dikhususkan untuk mereka yang terdianosa Kanker payudara Ya oke Terimakasih Mas Elmo Tante Samanta Mas Uli dan juga Mbak Ira Mbak Ira Cepat-cepat sehat Menjadi survivor Ya Terimakasih Mbak Ini saya juga bawa-bawa buku ini kemana-mana Ini karangannya Mbak Samanta Jadi ini sangat bermanfaat banget Buat survivor Warrior Ataupun juga caregiver Karena disini tuh Ada informasi yang sangat dibutuhkan Kalau kita bingung Bahkan ada dibikin sama Mbak Samanta Ini road mapnya Dari awal pertama Dia baru tau Sampai akhirnya Dia harus ambil tindakan apa Ini bisa didapet dimana buku ini? Nah silahkan Ya boleh Ke website lovepink www.lovepinkindonesia.org O-R-G O-R-G Oke Baiklah kalau begitu sekali lagi terima kasih pada tampung kita Terima kasih Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya Amin Gimana kita sehat-sehat selalu Tentunya dari tadi Eric udah bilang juga Morah hidup makanan Lifestyle makanan Ya Tetap di 2Night Show You're what they're fitting on So what are you gonna do Let the world don't open around you Ooh yeah